Halo, Sahabat Jim TV. Halo, Sahabat Jim. Di belakang gua sama Bimo nih, ada FJ40 yang sebelumnya udah pernah kita review. Di video sebelumnya. Kali ini kita bakal ngebahas FJ40 yang tampilannya begini nih. Tampilannya apa adanya? Apa adanya? Dan ini sama yang FJ kemarin itu satu orang yang punya anirin. Iya. Langsung aja kita ngobrol sama yang punya, yuk. Yuk. Oke, Sahabat Jim. Sekarang kita sudah sama yang punya anirin. Gua sama Rindra udah ketemu sama Om Rudy Hermawan. Bener. Itu dikenalnya Om Ruder. Om Ruder. Temen-temen Om Ruder jaman dulu lah. Om Ruder. Om Ruder. Om Ruder. Om Ruder. Nah, kita kali ini mau ngomongin ikerannya Om Rudi sama FJ40 ya Bim. Karena. Iya, itu dia. Ada apa antara Om Rudi dengan FJ40 gitu loh. Iya. Soalnya kan kalau kita lihat emang FJ40 ini lumayan punya ikatan kuat sama rata-rata Om Ruder di Indonesia ya. Betul. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Om Rudi. Salah satunya Om Rudi ini. Om bisa diceritain Om, ada apa antara Om Rudi dengan Land Cruiser FJ40 ini Om? Iya. Jadi dulu pada saat era tahun 70-an, 80-an tuh orang tua itu hanya punya mobil FJ. Kami sekeluarga hanya punya mobil FJ. Jadi ya itu yang kita gunakan. Saya mulai nyetir tuh dari kelas 6 SB. Chemistry dengan Toyota. Kemudian sampai tahun 78 tuh orang tua beli. Dapet Toyota 78 baru Grace dari toko. Itulah yang sering saya curi dulu buat kebut-kebutan. Itu harga berapa dulu ya? Grace itu ya? Iya. Kalau nggak salah sekitar 6.800.000 atau yang berapa gitu. Sekarang udah ganti. Sekarang lebih banyak ya, harganya 6 juta. 6.800.000. 81 itu saya ingat 7.100.000. 7.100.000. 7.100.000. Itu as roda second. Second. Copotan. Caman dulu dapet mobilnya. Dapet mobil ya bener. Nah berarti kemistrinya Om Rudy udah kebentuk dari kecil ya Bem ya? Dari kelas 9 SB. Bisa mobil dari pakai Toyota. Dari Toyota. Nah perjalanannya itu kenapa nggak pernah ngelirik mobil lain Om? Selalu? Karena coba itu berapa tahun lalu saya coba bikin mobil Cherokee untuk ngaput. Tapi seperti nggak ada kemistri ya Mas ya. Jadi saya balik lagi ke Toyota. Iya. Itu gue ingetin. Om Rudy ini bikin Cherokee Country. Dikasih mesin diesel. Baru ikut event sekali Om Rudy. Mobilnya udah dijual. Baru dijual lagi gitu. Sekarang pakai mistrinya nggak dapet. Oh gitu. Karena kita udah janjian mau ngeliput. Iya udah janjian mau ngeliput. Udah laku mobilnya. Iya. Tepet banget ya. Tempat terasaan kayaknya ngeliatnya udah sebentar jadi. Kenapa Om Rudy? Gara-gara nya apa? Apa dia tawar mahal? Nggak enak. Maka itu mobil adventure-nya. Uploadnya dari belakang. Mobil adventure-nya yang ada di video kita kemarin ya. Iya video kita kemarin. Terus sekarang Om Rudy pakai itu. Nah sebelum kita ngomongin kesimpenannya ini nih. Kesimpenan. Kesimpenan Om Rudy. Kita ngulik-ngulik lagi dulu. Iya ini seru nih. Seru. Karena Om Rudy nggak cuma dari belajarnya doang. Akhirnya punya mobil pertamanya juga ternyata FG. Sampai akhirnya balap. Nah mungkin Om bisa diceritain Om ke teman-teman. Ya tahun 98 saya mulai off-road mungkin ya. Pada saat itu Toyota masih murah. 3 juta, 4 juta. Jadi kita kalau mobil off-road kita beli kita potong-potong. Bikin spare part ya kan. Itu tau nggak Bim? Karpet itu saya buang-buangin dulu. Karpet ya? Karpet original Toyota. Yang sekarang harganya. Sekarang harganya 25 juta katanya. Dulu kita buang-buangin yang kayak gitu. Gak ada harganya. Sekarang kalau dijual dulu, dapat FG berapa didi ya? Iya. Itu udah mahal banget. Bahkan ada yang gue sempet lihat di otobusu tumplek-blek ya Om. Iya. Itu ada karpet original Toyota. Di bagian bawah persneleng tuh ada bekas kenabara api itu loh. Ada beberapa. Itu dijual mahal banget lah. Dan laku. Masih laku ya. Boduh. Betul. Coba dulu di buang-buang. Jangan kan gitu ya. Ngerobek-robek aja kadang-kadang masih suka simpen ya kan? Betul. Ya itulah Toyota. Jadi balapan pakai Toyota dari waktu Kesena. Itu waktu Kesena tuh kita off-road dengan Kesena mungkin sekitar.. 10 tahun kali ya. 10 tahun. Saya habis mobil 4 apa berapa itu dipotong-potong. FG semua? FG semua. FG semua. Waktu pakai FG kita menjuara terus. Kesena tim itu dengan Pak Oy dan Pak Nahrudin. Terus peremajaan ganti V8. Kalah terus. Oh iya itu? Om Rudy sempet pakai V8 ya? Iya. Memang nggak ngelasai dari.. Dari berbeda sekali dari 2F ke V8 itu perlu adaptasi yang panjang. Setelah. Jadi dulu balap Om Rudy dari 2F langsung naiknya ke V8. Bukan tempat ganti ke mesin Cherokee ya? Temen-temen kan? Oh nggak. Nggak ngalamin. Nggak ngalamin. Rida yang ngalamin mesin Cherokee. Bahkan Rida juga di mobil balap FG terakhirnya ya bikinnya pakai FG, pakai mesin Cherokee dan masih fair down ya? Iya. Itu bikin di Papius. Itu salah satu suhu kita tuh. Di Bandung ya? Iya Papius, Bandung. Apa sih Om chemistry yang paling Om Rudy rasain kalau naik FG? Ya naik FG itu penuh kenangan ya. Penuh kenangan karena selama sekali saya pakai FG. Untuk harian, untuk main, untuk balap. Jiwanya itu udah FG. Seperti naik mobil lain itu seperti nggak ada chemistry gitu. Oh gitu. Iya. Iya anak-anak juga sekarang Rida tuh ngumpulin mobil, saya mau tetep. Tetep aja FG. Tetep aja FG. Iya. Karena beda banget. Iya pertolak belakang. Rida yang anaknya Jeep banget. JEP banget. Kalau Om Rudy tetep aja. Iya. Toyota. Tapi lucu sih. Rida itu di dunia balap kebentuk sama FG-nya. Iya. Sosak FG-nya. Tapi Rida itu penggemar Jeep berat. Iya. Beda sama Om Rudy. Kalau Om Rudy emang bener-bener balap pakai FG. Arian yang maunya pakai FG. Dan ngumpulinnya juga FG gitu. Nah. Ini ngomong-ngomong ngumpulin FG nih Om. Udah pernah punya berapa? Kalau di total tuh. Waduh. Kalau jaman dulu balapan banyak kan. Dulu mobil murah. Jadi banyak lah beli mobil. Keluar masuk ya. Mobil tuh cuma 3-4 juta dulu. Waduh. Sepuluh? Dua puluhan? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih lah. Ambrody ngomong-ngomong. Tapi sebelumnya udah pernah cerita nih sama kita. Betul. Sekitar 20 mobil tuh udah dipotong-potong sama Ambrody buat balap. Itu 20 dipotong buat balap. Bukan mobil yang koleksi begini-begininya ya. Bukan. Kalau sekarang Om? Sisa berapa nih? Kalau sekarang. Sisa berapa nih? Sekarang yang ada 6 mungkin ya. 6 FG? 6. Itu 40 semua? Jadi ada. Saya lagi bangun. Klumping satu. Oke. Masih dalam kon proses. Kemudian ada. Saya bikin 4-3 versi Australia. FG 43 Australia. Waduh. Next nanti masukin ke. Digib deh. Asik. BG versi Amerika. Sama ini 3. Yang udah ada. Yang udah ada ini ya. Jadi. Sekarang yang ada di rumah. Yang FG buat. Main. Buat adventure. Terus. Yang. FG bensin. Ori. Ori. Cakep. Yang unik kayak gini nih. FG 40 versi apa adanya ini. Nah ini Bim. Bentuk bodinya. Warna catnya. Ini. Ini banget nih. Apa namanya. Saksi perjalanan hidupnya Om Rudy banget nih. Nih. Iya kan? Ini. Sampai ngelotokan. Punya lama ya Om ya? Sudah lama dulu. Mobil ini. Lama nggak jalan. Saya taruh di gudang. Belum sempet saya. Rapihin. Oh gitu. 6 bulan ini. Saya rapihin nih. Udah bisa jalan lagi. Dan. Masih. Ada rasa Orsinilnya. Sampai keselat gue. Ini. Ada di gudang. Ada di gudang. Jangan-jangan yang. Dulu beli. 7 juta itu ya. Bekannya. Ini. Saya beli dulu. Memang waktu dulu. Orsinil. Memang saya pertahankan. Karena bentuknya masih. Orsinil. Saya simpen aja. Satu saat. Memang. Saya mau. Hidupin lagi nih mobil. Oh gitu. Dan baru. Selama setengah tahun ini. Saya rapihin lagi mobil ini. Dan ini. Kenapa bisa sampai keluar. Patinanya. Benteng-bentengnya. Ya beginilah. Adanya. Dekat. Tanpa. Sentuhan cet. Tanpa sentuhan. Hanya. Di. Las aja. Saya gak pakai dempul. Gak pakai apa. Dan ini. Bodi. Ori semua. Apa adanya. Ada. Beberapa bagian yang udah kena. Las. Tapi. Tidak di dempul. Biar aja. Biar aja. Jadi. Makin karat. Makin bagus. Katanya. Hahaha. Jadi nih. Sahabat Jud. Ini. Catnya original semua nih. Coba memang ada beberapa panel yang. Ada. Plat doang. Iya. Karena ada kropos udah gak bisa diselamatin. Dijanti ya. Iya. Di las. Di tambel lah. Iya ditambel. Uniknya menurut di. Ngelas itu gak dia. Tutup diarin aja. Jadi emang. Emang bukti kalau ini mobil. Original apa adanya. Bim ya. Berarti tukang masih jago tuh. Penyakit Toyota ini ada di pinggang. Ada di pinggul. Jadi keliatan semua. Jadi kalau orang. Kalau orang yang ngerti Toyota. Pasti. Mengeceknya ke bagian situ ya. Memang. Memang benar posisi yang kalah di Toyota ini disitu. Oh. Jadi kita expose. Iya iya. Gak ditutup-tutupi. Ini kalau ngegarap. Bodi. Atau perawatan. Ngegarap sendiri dirumah. Atau. Bengkel yang udah. Ada kawan. Ada kawan. Deket sidir. Namanya. Pak Okta. Jadi. Dia yang bantu saya. Untuk. Ini lah. Untuk ngoprek-ngoprek lah. Untuk ngoprek khusus. FJ. FJ. Pak Okta tuh di daerah Bogor ya. Ya. Nawa bengkelnya apa Om? Kalau inget. Kalau gak salah. The Buy. The Buy Motor atau Rush Motor dulu jadi. Oh. Nah itu. Dulu. Salah satu rekomendasi untuk. Ngegarap FJ ya. Dia alihnya. Satu F dia. Kalau untuk mesin 1M. Mesin-mesin tua dia. Oke. Dia ngasai itu. Jadi ini Bem. Om Rudy kan. Kalau punya FJ. 6-6 nya mulus semua. Kayaknya gimana gitu kan. Ini jadi mewakil ini. Ada mobil adventure nya. Mobil mainnya. Mobil adventure. Satu. Mobil original nya tuh yang di belakang. Yang mulus. Mulus tapi original juga. Iya. Nah kalau ini mobil bener-bener saksi sejarah nih. Ini ceritanya. Jadi. Bodinya Bim. Gak cuman patina-patina ya doang. Gak keliatan tapi emang ada beberapa. Karena mobil dipakai ya. Ada beberapa yang kepentok-pentok apa gitu. Dibiarin aja penyek-penyeknya. Gitu. Nah. Tapi ini Om Rudy punten banget. Pengen nanya. Kenapa dipasangin 874 Om? Ini sebenarnya. Nunggu mobil yang lagi digarap. Karena nganggur. Daripada di bawah saya simpen di sini lah. Gitu. Memangnya sebenarnya gak pantas. Dia lebih baik pake M40. Tapi saya belum dapet. Yang lebih tua lagi. Yang lebih tua lagi. Kalau gak pake MTO ya. Iya. Oh. Ini karena ada aja. Lagi nyari. Enggak. Gue tau. Biar gak dipake Rida. Hahaha. Dak. Bokap lu udah. Dipasang di FJ-nya. Mereka lu pake. Iya. Kalau Lengon nanti pindah ke mobil dia. Terjawab. Hahaha. Om Rudi. Tadi kan Om Rudi sempet bilang. Ngerasain. FJ. Tahun 78. Dari baru tuh Om. Iya. Naik FJ itu apa sih Om yang. Khas. Paling khas gitu rasanya. Bawa FJ. Jadi FJ itu. Di transmisi ya. Kita kalau. Baru itu. Ada suara khas. Toyota tuh. Dari gigi masuk satu. Satu. Masuk dua. Itu. Itu khas. Oke. Dan di mobil ini masih ada. Suara itu. Biasanya Toyota. Kalau udah dibokar-bokar hilang itu suaranya. Apalagi udah di custom. Ganti transmisi. Ganti ini. Ganti itu. Pasti hilang suaranya. Biasanya suaranya kayak gimana sih. Sebenarnya. Mendenging. 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 Mungkin kalau orang-orang yang ngerti Toyota. Paham lah. Karena kita nggak paham. Kita nggak tahu kan. Toyota dari baru tuh. Apa. Tahun 78 belum ada lagi. Yang pasti. Tiap gue naik FJ40. Ngantuk. Jadi. Mungkin. Apa nyaman Om ya. Apa gimana. Jadi di seri-seri. Di seri 1F. Khas dia. Di seri 2F. Ada khas. Oh. Dan biasanya itu. Kalau mobil udah di acak-acak. Ilang suaranya. Suaranya itu khasnya itu. Kalau. Ini yang ori-ori gini. Yang belum pernah di. Bokar-bokar. Masih ada. Masih ada. Masih ada mesinnya. Enak sekali ini. Wah gitu. 2F yang paling enak. 78 kan. Oh iya. 78. 78. Mesin 2F yang paling enak. 78. Dia apa Om. Bikin bedanya. Dia mungkin peralihan dari. Tanah ke asfal ya. Dulu kan eranya kan. 76 itu hanya buat asfal. Jadi berat mobil itu nggak bisa lari. Kalau 81, 82 kan udah buat di asfal. Kenceng dia. Oh oke. Nah 78 itu peralihan. Dari tanah ke asfal. Enak dipakenya. Buat off-road juga. Saya pakai 78. Oh gitu. Jadi ini. Ini. Justru peralihan. Dari mesin off-road. Ke mesin yang udah mulai pakai di asfal. Di 78. Di 75 itu masih. 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 Masih buat tanah aja. Buat tanah aja. Wow. Gitu ternyata. Kalau nggak salah begitu. Saya baru tahu. Bener. Ilmu lagi. Ya pasti emang. Kita nggak bisa ngerasain. Karena itu om Rudy yang ngerasain zaman dulu ya. Iya. Maksudnya ngerasain bener-bener dari baru. Dari baru. Dan. Kalau gue pribadi jujur. Ngerasain FJ ya. Saat sekarang. Yang. Kondisinya udah nggak baru. Udah restorasi. Udah dimodifikasi pastinya ya. Kalau Rudy kan. Dari. Bener-bener keluar pabrik. Iya. Iya. Nah. Kan. Si transmisi ini om. Yang punya. Kenangan. Yang punya. Om Rudy selalu ingat. Pengalaman paling. Paling enak. Dan nggak enak. Di FJ itu apa om. Mau lagi. Offroad. Atau lagi. Jalan-jalan biasa. Pasti ada dong om. Setelah sekian tahun. Punya FJ. Dan pakai FJ terus. Nggak enaknya pada saat itu. Karena kita. Masih sekolah. Yang nggak enak. Beli bensinnya mahal ya. Tapi selebihnya enak kok. Ehm. Mobil itu. Ya kita geber bisa. Dulu tuh. Tahun. Tujuh lapan tuh. Kita termasuk. Kalau anak-anak Bogor. Anak-anak Bogor. Kita tahu. Kita pembalap air mancur semua. Pembalap air mancur. Hahaha. Karena di. Ada daerah. Daerah. Air mancur ya. Air mancur. Oh gitu. Mungkin anak-anak Bogor ketawa deh. Nostalgia-nya banyak. Hahaha. Balapan pakai FJ. Pake FJ. Ya FJ. Hahaha. MJ standar. Dengan ban Garuda. Hahaha. Terus kalau pengalaman yang paling menjadikan atau yang paling pahit. Naik FJ apa? Bukan Om Rudy. Pergi off-road. Ya waktu off-road. Terbalik. 10 kali. Dung, 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 dung. Oh ya. Dimana itu Om? Off-road dimana. Di Tuguban apa dimana waktu itu. Kok gitu? Hahaha. Tapi mobil balik lagi berdiri. Gas lagi langsung. Tapi masuknya ke tempat start. Bukan ke tempat pinggir. Itu ya. Jadi kenangan sampai sekarang itu. Jadi tur, tebalik. 8 kali apa 10 kali. Mobil berdiri lagi. Bim. Terus gue gas aja langsung. Gak tau ya ke tempat start. Yang hitung bingung. Hahaha. Berarti jaman balap itu ya? Jaman balap. Jaman balap. Kalau selebihnya ya biasa-biasanya lah. Kalau dulu harian pakai Toyota. Kuliah pakai Toyota. Berarti ngapel juga dulu pakai Toyota. Pakai Toyota. Hahaha. Sorry coba Jit. Nih. Agak. Bujan deres. Iya. Tapi kita tetap akan lanjut ngobrolnya. Bim. Ternyata hujannya makin parah. Terus tadi tampet. Kayaknya petir ya. Sampai pakai lampu. Hujan deres. Hujan deres banget. Kayaknya ketampar petir. Mati. Dan kita terpaksa pakai. Jenset. Jenset. Jadi suaranya agak. Hehehe. Maaf ya maaf ya. Sebenarnya banyak yang mau kita ulas lagi sama Ambrody. Tapi Ambrody. Mungkin. Boleh berbagi tips sama temen-temen nih. Kalau mau beli MD ya Bim ya. Iya Om. Apa yang perlu diperhatikan Om. Misalkan dari bodi. Apa dari mesin. Gimana Om. Ya mungkin kalau di AFJ itu sekarang. Perlu diperhatikan di bodi ya. Karena perbaikan untuk bodi lumayan. Oh lumayan kulit dan mahal. Engine juga. Biasanya juga overhaul sudah mahal sekarang. Kemudian karet-karet. Oh. Karet-karet. Kemudian. Ke oksinilan bodi. Bisa terlihat disitu. Ada khas Toyota itu. Titik-titiknya itu. Harus. Keling-kelingannya kalian bilang. Yang di pinggang kelingan itu ya. Iya. Karet-karet pernak-pernik. Pernak-pernik karet. Di sekeliling bodi. Nah seperti di. Di. Kabung bensin itu. Ada karet toge namanya. Oh. Nah orang biasa kalau yang itu. Nyarinya di. Di. Kalau ini masih ada semua kita. Oh gitu. Sekecil-kecilnya. Jadi kalau memang. Harus. Nari Toyota aja. Itu yang harus diperhatikan. Kebanyakan udah. Bodi udah gak benar semua bodinya. Iya. Karena ya. Tahu sendiri kan. Mobil FJ ini ceritanya berbagai macam ya. Mulai dipakai harian. Dipakai kerja. Dipakai omrod ya. Iya kok. Bener. Kalau nyari. Lumayan susah. Mau yang lempeng ya. Milihnya mesti jeli. Bener jeli. Om. Kayaknya ini karena kondisi. Jadi kita. Ngobrolnya juga sekali dicicil-cicil om. Karena beberapa mobil Om Rudi. Harus ada yang kita review. Cakra Birawa dari Kota Lumping ya. Iya. Bener. Om Rudi masih bangun FJ Cakra Birawa. Yang masih pakai vakum tuh. Iya. Yang ini. Akan. Akan kita nyambung lagi ya. Iya bener. Ngobrolnya. Jadi. Kayaknya. Untuk saat ini cukup sekian dulu Om. Oke. Karena kalau diturusnya juga kurang kondusif. Mohon maaf ya Sobat Jeep ya. Iya. Kita akan nyambung lagi kok. Ngebahas. FG ini. Iya. Oke. Om thank you ya. Terima kasih banyak Om Rudi. Oke Sobat Jeep. Thank you. Sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih. I don't know there. Bye. I don't know. We'll see you later. Terima kasih telah menonton!